Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload bukti dukung pada pengisian SKP tahun 2023 Bapak dan Ibu Seperti kita ketahui untuk masuk ke portalnya SKP atau ekinerja itu masuk ke kinerja.tkn.co.id Lalu kita klik login Nah Bapak dan Ibu Seperti biasa untuk masuk ke ekinerja Kita masukkan NIP dan password yang sudah kita simpan sebelumnya Kita masuk Bapak dan Ibu Nah Bapak dan Ibu Kalau kita sudah membuat SKP baik draft muka persetujuan Nah Bapak Ibu disini ada dua contoh Yang pertama ada draft berarti SKP yang kita buat itu belum disetujui atau belum dikirim Dan belum disetujui oleh atasan kita Atau atasan kita mengembalikan kalau ada perbaikan Jadi draft ini untuk yang masih draft Bapak dan Ibu Ini belum bisa diisi atau mengupload rencana aksi maupun mengupload bukti dukung Tetapi SKP yang sudah bisa untuk mengisi rencana aksi dan upload bukti dukung itu sudah ada statusnya sudah persetujuan Jadi kalau sudah persetujuan kita itu sudah bisa mengupload rencana aksi dan mengupload bukti dukung Baik Bapak dan Ibu Untuk masuk atau mengisi mengupload bukti dukung Kita kembali saya ingatkan bukan yang pada draft Karena draft ini kita belum bisa mengupload rencana aksi dan mengupload bukti dukung Lihat statusnya kalau sudah persetujuan baru kita bisa melakukannya Nah masuk ke menu penilaian Kemudian disini ada pelaksanaan kinerja Bapak dan Ibu Disini ada batas kita mengisi rencana aksi Ini batasnya tanggal 30 April 2023 Berarti kalau seandainya misalkan hari ini kita menyusun rencana aksi Misalkan kita membuat rencana aksinya Misalkan tambah disini Ini kita tidak bisa karena batasnya itu sudah lewat Bapak Ibu perhatikan Di periode penilaiannya Itu untuk mengisi rencana aksi Rencana aksi yang sudah kita buat tadi Ini sudah batas waktu pengisiannya itu ada 30 April 2023 Nah berarti kita lihat mana yang 30 Juli juga sama Berarti kita tidak bisa membuat rencana aksi maupun mengisi bukti dukung Nah yang seperti apa yang bisa itu lihat Pokoknya Bapak Ibu patokannya di batas pengisian SKP Sekarang SKP tidak bisa ditunda-tunda dalam menguat dibuat akhir tahun Kita harus membuatnya setiap triwulan Nah sekarang kita fokus pada pengisian bukti dukung Kita fokus kepada pengisian bukti dukung Kita kembali ke penilaian Kemudian upload bukti dukung Karena ini yang triwulannya triwulan 3 Klik klik didukung Kemudian disini juga disebutkan Batas waktu pengisian epidien dan realisasi SKP untuk periode ini adalah Tanggal 30 Juli tahun 2023 Nah berarti kita sudah tidak bisa membuat Apa membuat atau mengisi SKP ini Pokoknya patokannya seperti itu Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat Menguat bukti dukung Disini Upload bukti dukung Bapak Ibu Maaf Di triwulan 3 Nah Di triwulan 3 kita Buat rencana aksi Ini belum disetujui Misalkan kita Karena ini di akhir Bapak Ibu Saya akan memberi contohnya untuk Batas final Pokoknya disini pengisian bukti dukung dalam liat hasil Nah disini kita Untuk upload bukti dukung disini ada RHK yang sudah kita susun Kemudian RHK pimpinan yang sudah diintervensi Aspeknya apa Nah Caranya Tinggal kita Menambahkan Misalkan disini Persentase Nah Alangkah baiknya Bapak Ibu sebelum Mengupload ini Alangkah baiknya Bapak Ibu membuat link Google Drive terlebih dahulu Untuk nanti ditempelkan disini Kita contohkan disini Ya Contohkan disini nambah bukti dukung Misalkan Apa Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penilaian Oke kemudian disini kita sematkan link Google Drive yang sudah kita buat tadi Kemudian klik ok Nanti disini muncul Kita bisa melihat Bisa menghapus Bahkan bisa mengedit Disini oh ternyata ini bukti dukungnya Jadi sekaligus aja Bapak Ibu dibuatnya dalam satu folder Supaya mudah ketika kita Akan membuat Akan mengupload Bukti dukung pada SKP Baik Demikian Bapak Ibu Cara upload bukti dukung Pada SKP tahun 2023 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh